Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, izinkan saya bersama Menko Erlangga dan Menteri Budi untuk menyampaikan evaluasi mingguan mengenai perkembangan informasi dan penanganan COVID-19, pandemi COVID-19, khususnya bidang saya Jawa-Bali. Pertama, penerapan PPKM yang dilakukan terus oleh pemerintah dan dilakukan evaluasi tiap minggunya masih terus berada pada kondisi yang cukup baik. Hari ini situasi pandemi COVID-19 tetap terkendali pada tingkat yang makin jauh membaik. Kasus konfirmasi Indonesia dan Jawa-Bali masing-masing telah turun hingga 98,9% dari kasus puncaknya 15 Juli yang lalu. Namun dari arahan Presiden yang memberikan pada rata pasar ini, Presiden terus mengingatkan pada kami agar semua terus waspada dan berhati-hati akan datangnya gelombang selanjutnya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan kasus di 105 kota dan kebupaten seluruh Indonesia. Meskipun hal tersebut masih terkontrol dengan sangat baik. Tapi kami melihat ada indikasi naik turun-naik turun itu. Tentu kita perlu waspadai. Makanya banyak nanti langkah-langkah yang kita lakukan. Terkadang mungkin dianggap terlalu ketat, tapi kita tidak punya pilihan. Presiden juga mengingatkan kami semua, para pembantunya agar melihat kota dan kebupaten tersebut cara lebih mendetail dan segera menurunkan tim di lapangan untuk segera melakukan intervensi di wilayah tersebut. Dan itu sudah kita lakukan minggu lalu dan sekarang kita lakukan lagi sesuai tadi perintah Presiden. Akselerasi vaksinasi masih terus dilakukan. Pertama untuk lansia. Dan lansia ini penting. Saya mohon teman-teman media nyampekan. Karena yang meninggal sekarang rata-rata yang lansia dan komorbid. Dan yang belum divaksin. Jika ingin menurunkan level PPKM kepada lebih banyak kota dan kebupaten di wilayah Jawa dan Bali. Tentunya akan memberikan tambahan kota dan kebupaten yang akan meni persyaratan level 2 dan level 1. Jika kondisi ini terus dijaga. Penurunan level di berbagai kebupaten kota di wilayah Jawa dan Bali memberikan dampak terhadap kenaikan indeks komposit mobilitas di atas baseline. Terkait hal ini Presiden juga mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus segera kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya. Karena kunci dari penyesuaian atau pelonggaran PPKM ialah menjanajemen pengawasan lapangan. Sekali lagi teman-teman sekalian apa yang kita hasilkan ini dari apa perjalanan kami kemarin ke Amerika minggu lalu sangat diapresiasi. Kuncinya adalah kita masih mampu melakukan pemerintah dalam hal ini melakukan briefing ke seluruh jajarannya untuk memperhatikan pengawasan dan memperhatikan prokes ini. Di banyak negara itu tidak terjadi. Itu sebabnya serangan gelombang bergelombang itu terus terjadi seperti yang terjadi mulai minggu kemarin di Belanda. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia kita hari ini tidak boleh lengah karena kasus yang rendah. Karena banyak negara lain terutama di negara di Eropa yang mengalami kenaikan kasus signifikan. meskipun vaksinasinya cukup tinggi. Di negara tersebut relaksasi kegiatan sosial dilakukan dengan cepat dan protokol kesehatan dilupakan. Ini saya mohon dipengerti. Jadi kalau ada langkah-langkah kami yang kelihatan ketat kami memang mempertimbangkan betul. Karena kalau sudah nanti nyebar baru pada ribut. Nah lebih bagus kami sekarang melakukan ketat tapi longgar. Misalnya saya katakan itu semua industri itu bisa kita kendalikan 100% buka. Tapi traveling yang susah dikontrol kita lakukan pengendalian di sana sini. Belajar kepada pengalaman kenaikan kasus dengan negara lain tidak boleh mengundurkan langkah-langkah penguatan 3T, 3M dan disiplin penggunaan peduli lindungi. Kejenuhan yang terlihat saat ini dalam penerapan protokol kesehatan harus dapat dihilangkan dengan adanya pengawasan dan enforcement yang lebih kuat terhadap peduli lindungi. Di berbagai sektor terutama sharing, disiplin masyarakat yang semakin berkurang terhadap pandemi COVID-19. Karena kami ngirim tim juga lihat misalnya di ada klub malam di misalnya daerah Semarang atau di daerah beberapa tempat lain itu buka sampai jam 2 pagi. Seperti ini kan berbahaya. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa kita dapat menahan gelombang baru dengan terus mengendalikan jumlah kasus yang tambah per hari. Itu harus di bawah 2.700 kasus. Ini kita masih bersyukur hari ini rata-rata di bawah 1.000 dalam seminggu terakhir ini tapi kita terus ke depan harus hati-hati. Ini semua terjadi karena penerapan protokol kesehatan yang ketat 3M dan 3T yang tinggi. Dapat kami sampaikan juga bahwa Presiden kembali menekankan peduli lindungi menjadi salah satu alat untuk mengendalikan pandemi tengah di tengah peningkatan mobilitas ini dan harus terus masif dipromosikan serta digunakan. Terkait hal tersebut disampaikan bahwa aplikasi ini telah digunakan sebanyak lebih dari 121 juta kali. Dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, Singapura, Malaysia, cakupan vaksin dosis 2 Indonesia masih relatif tertinggal. Namun relaksasi kegiatan dilakukan di Indonesia cukup banyak meskipun diimbangkan dengan protokol kesehatan yang ketat dan 3M dan 3T yang tinggi. Dengan level kasus yang bisa kita pertahankan rendah, SDM yang kita miliki dapat diarahkan untuk mengejar pencapaian vaksinasi. Meskipun pencapaian vaksinasi Jawa Bali sudah di atas rata-rata nasional, pencapaian dosis 2 di Jawa Bali masih belum pada level yang aman, terutama untuk Malaysia. Teman-teman media dan seluruh masyarakat, mengenai penyusutan level yang dilakukan terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat wisata dan restoran di dalam implementasi penggunaan peduli lindungi, kami melakukan identifikasi pada lapangan dan ditemukan hanya satu orang atau perwakilan dari kelompok yang diharuskan untuk melakukan scanning keyword code agar kapasitas tempat wisata itu tidak cepat penuh. Ini perlu diwaspadain, karena kita jangan membohongi diri kita sendiri. Kemudian bar dan klub malam masih beroperasi tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Di beberapa bar diperolehkan para pengunjung untuk mengambil gambar dan video. Tidak boleh, supaya jangan keletauan. Di Bali misalnya kelihatan banyak sekali. Dan ini saya mohon Pemda Bali juga tadi untuk perhatikan ini. Dan semua teman-teman media, kita harus saling mengingatkan. Kami juga mengapresiasi pembukaan pusat kebugaran yang berada di asosiasi PPKI telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam SA Kemenparekraf. Kita harus akui di beberapa gym yang kita tinjau, mereka melakukan protokol kesehatan yang baik. Kemudian pengawasan lebih lanjut perlu dilakukan di setiap tempat transit transportasi dan masih terdapat beberapa rest area. Tempat lain tidak memaksa pengunjung untuk melakukan scanning, barcode peduli lindungi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, peningkatan mobilitas diperkirakan terjadi pada libur Natal tahun baru. Berdasarkan hasil survei Balitbang Kemenhub untuk wilayah Jawa Bali yang diperkirakan melakukan perjalanan sekitar 19,9 juta, sedangkan Jabodavek 4,45 juta. Peningkatan pergerakan penduduk ini tanpa pengaturan protokol kesehatan yang ketat akan meningkatkan resiko penyebaran kasus. Jadi apapun strategi yang kami lakukan, tetap kita itu di samping tadi vaksinasi, yang lain-lain. Tapi membatasi pergerakan itu juga tetap kita buat di dalam beberapa tempat-tempat tertentu. Mengenai hal ini, Presiden memberikan arahan tegas kepada kami semua untuk segera mengambil langkah terkait keputusan dan kebijakan kebijakan mengenai hal ini dan merancang agar tidak ada peningkatan kasus akibat libur Natal tahun baru. Terkait dengan kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat yang banyak dikritik, dapat kami sampaikan bahwa hal ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor parawisata. Nah, meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T, 3M supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal tahun baru. Secara bertahap, penggunaan tes akan juga diterapkan pada transportasi lain, senang lama dalam mengantisipasi periode Natal tahun baru. Sebagai perbandingan, selama periode Natal tahun baru tahun lalu, meskipun penerbangan kembali disyaratkan PCR, mobilitas tetap meningkat, dan pada akhirnya, mendorong kenaikan kasus. Walaupun tanpa varian delta, dapat kami sampaikan, bahwa mobilitas di Bali saat ini sudah sama dengan Natal tahun baru yang lalu, dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sehingga meningkatkan resiko kenaikan kasus. Mengenai hal ini arahan Presiden, agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000, dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Mengapa kasus turun dan level PPK sudah menjadi turun, justru ditetapkan kebijakan PCR untuk pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat resiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat, pesat, dan beberapa minggu terakhir. Sekali lagi, saya ingin tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktifitas masyarakat dan protokol sekiatan. Kemudian kasus yang meningkat dasyat, meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Contohnya seperti di Inggris, beberapa negara lain. Sekarang untuk ketahuan kita saja, Anda bisa Google apa yang terjadi rumah sakit sekarang di Glasgow. Berapa persen kenaikan di rumah? Berapa persen? Puluh persen, bukan persen. Puluh persen yang kenaikan di Belanda. Ini semua kita belajar. Jadi saya mohon, jangan kita hanya melihat enaknya. Karena enak ini kita relax yang berlebihan, nanti kalau sudah rame, jangan juga nanti ribut. Jadi, saya mohon, kita sudah cukup pengalaman menghadapi ini. Jadi jangan kita emosional menanggapi apa yang kami lakukan ini. Saya bertanggung jawab dengan ini. Dan kalau ada yang kurang jelas, dengan masyarakat kami, sangat siap untuk memberikan penjelasan. Dan kalau ada alternatif yang bisa diberikan, kami juga senang. Teman-teman media dari seluruh masyarakat, pemerintah hari ini juga mohon kepada masyarakat agar sekali lagi, tidak beroforia yang pada akhirnya mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang dicapai kita bersama hari ini, tentunya bukanlah euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, wujudnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan pastinya akan mengulang pengetahuan-pengetahuan yang kembali diperlakukan, yang terus terang sangat melelahkan kita semua. Di akhir kata, saya tentunya tidak bosan mengajak, agar kita semua terus memanjatkan doa, doa sekaligus supaya kita bisa melaksanakan semua ketentuan yang baik, protokol kesehatan yang baik. Dan saya percaya kita sudah lewati beberapa bulan kita bisa, kenapa ke depan tidak bisa. Dan semua dunia melihat kita juga, bahwa Indonesia ternyata bisa. Teman-teman sekalian, manajemen pengelolaan COVID-19 ini salah satu manajemen yang sangat komplikasi, dan itu diakui oleh banyak negara. Dan kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Sekian terima kasih dan saya persilakan Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Terima kasih Pak Menko MarInvest, Pak Luhut Bin Sarpanjaitan, Pak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu Media Jetak, Media Elektronik, dan masyarakat yang saya hormati. Pertama saya laporkan terkait dengan update perkembangan di luar Jawa-Bali. Di Pulau Sumatera, recovery rate-nya sekitar 96 persen, dan fatality rate-nya 3,57 persen. Kemudian di Nusantara, recovery rate-nya 97,2 persen, fatality rate-nya 2,34 persen, Kalimantan 96,32 persen, untuk recovery rate dan fatality rate-nya di 3,17 persen. Dan Sulawesi, recovery rate-nya di 96,87 persen, fatality rate-nya di 2,63 persen, dan Maluku-Papua di 95,93 persen, dan fatality rate-nya di 1,76 persen. Dari seluruhnya, kita lihat penurunan kasusnya sangat signifikan antara 89 sampai dengan 97 persen. Terkait dengan capaian vaksinasi di luar Jawa-Bali, baru lima provinsi yang di atas nasional, yaitu Kepri, yang untuk dosis pertama, Babel, Kaltara, dan Kaltim, dan Sulawesi Utara. Sedangkan 22 provinsi lainnya masih di bawah nasional, dan ini arahannya untuk terus diakselerasi, dan Bapak Presiden memberi catatan khusus untuk Papua, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat untuk terus ditingkatkan, karena mereka adalah salah satu yang terendah di level 24 sampai 33 persen. Kemudian capaian vaksin, dosis kedua di luar Jawa-Bali, yang di atas nasional adalah Kepri, Kepulauan Bangka, Belitung, Kaltim, dan Jambi. Sedangkan 23 provinsi lain, capaiannya di bawah nasional, atau rata-rata di bawah 32,67 persen. Dari segi level asesmen, di luar Jawa-Bali, seperti minggu lalu tidak ada provinsi di level 4, satu provinsi di level 3 adalah Kaltara, dan 23 provinsi level 2, serta tiga provinsi level 1. Nah tentu di kabupaten kota, catatan dari Bapak Presiden, ada 100 kabupaten kota yang perlu diperhatikan, dan kita juga melihat bahwa di luar Jawa-Bali, di level 1 termonitor 100 kabupaten kota, kemudian juga yang masih ada di level 4, adalah di Kabupaten Bulungan dan Tambrau. Nah ini yang kita lihat ada tingkat kenaikan dari kematian. Kemudian tentu juga kita lihat di level 3 sudah ada penurunan menjadi 11 kabupaten kota, dan di level 2 ada 273 kabupaten kota. Namun yang kita berlakukan masih sama seperti yang diberlakukan yang lalu, karena periode ini adalah evaluasi dan akan berlaku sampai dengan November tanggal 8, dan khusus untuk di luar Jawa, seluruh kegiatan itu sesuai dengan in-ment degree, seluruhnya maksimal sampai dengan jam 9, tidak ada perubahan jam 9 malam. Nah kemudian terkait dengan penyelenggaraan World Superbike di Mandalika, berdasarkan asesmen situasi di 5 kabupaten kota di Lombok, 4 kabupaten di level 1 yaitu Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat, sedangkan yang berada di level asesmen 2 adalah di Lombok Tengah. Nah Lombok Tengah perlu peningkatan terutama dari segi respons, dan dari segi vaksinasi, dosis pertama sudah 70 persen, Lombok Tengah mendekati 70 persen, dan yang terkait dengan dosis 2 sekitar 21 persen, nah ini yang perlu ditingkatkan. Nah tentu sebagai bahan referensi, kegiatan PON kemarin ini sudah masuk penutupan plus 10 hari, tidak terlihat adanya pelonjakan, baik itu di tempat pendengaran PON maupun di daerah-daerah, sehingga tentu kita akan mengevaluasi lagi di H plus 14 yang beberapa hari lagi, sehingga tentu ini bisa menjadi bahan referensi untuk kegiatan-kegiatan, termasuk super baik nanti. Terkait dengan update dari program pemulihan ekonomi, kita sudah pagunya direalisasikan 58,3 persen, itu di kluster kesehatan 54,3 persen atau Rp116,8 triliun, perlindungan sosial 67 persen atau Rp125 triliun, program prioritas 57,7 persen atau Rp68 triliun, sedangkan kluster insentif usaha sudah Rp96,7 atau Rp67,3 triliun. Nah tentu terkait dengan berbagai program, termasuk kartu sembako ini yang perlu juga direalisasikan terkait dengan pembelian PPKM yang dua kali, yang rencananya di bulan Oktober dan November, ditambah lagi ada tiga program khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui kartu sembako. Sedangkan yang kegiatan lain terkait dengan PKH, itu juga sudah Rp7,3,4 persen atau Rp20,79 triliun, BLT Desa sudah Rp60,6 persen atau Rp17,45 triliun, dan bantuan subsidi upah sudah Rp75,6 persen atau Rp6,65 triliun, dari pagu Rp8,8 triliun. Demikian, terima kasih Bapak Presiden selalu juga minta agar kita terus jaga apalagi capaian-capaian vaksinasinya masih relatif di bawah rata-rata nasional. Demikian, kami kembalikan Pak Menko Mari Freds. Wassalamualaikum Wr. Wb. Saya persilahkan Pak Budi, Tadikin. Terima kasih Pak Menko Pan-Invest, Pak Menko Ekon, rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi arahan Bapak Presiden agar dipastikan jangan sampai di acara atau di waktu Nataru terjadi lonjakan gelombang berikutnya, karena ada banyak acara-acara penting tahun depan seperti G20 yang sangat bergantung kepada kepercayaan pimpinan-pimpinan dunia bagaimana Indonesia bisa menangani kondisi terutamanya di Nataru ini. Karena kalau ada lonjakan, akan sangat mengganggu kehadiran mereka dan suksesnya acara tersebut. Nah, yang sudah kami lakukan adalah pertama, sesuai dengan arahan tadi yang disampaikan Pak Menko, kami sudah memonitor kemungkinan adanya varian-varian baru. Dan kami sudah lihat bahwa di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu IE 4.2 yang belum masuk di Indonesia, yang sekarang terus kami monitor perkembangannya seperti apa. Ya, varian ini merupakan turunan dari varian Delta yang lumayan meningkatkan kasus konfirmasi yang ada di Inggris cukup lama sejak bulan Juli sampai Oktober tahun ini dan masih terus meningkat. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa beberapa negara di Eropa memang juga kasusnya meningkat terus seperti yang Pak Menko sampaikan tadi. Hal yang ketiga, kita juga memonitor seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 4 minggu terakhir. Karena kalau dibandingkan Juli memang semuanya turun, tapi kita sudah mengamati dalam 4 minggu terakhir ada 105 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang tersebar di 30 provinsi yang kasusnya mulai menunjukkan peningkatan dalam 2 minggu terakhir. Memang akannya masih tidak mengkhawatirkan dan masih berada di bawah benchmark batas amannya WHO tapi kita mencoba mengantisipasi secara lebih dini agar jangan sampai eufori yang berlebihan membuat kita jadi lengah tidak waspada dan kenaikan kasus di 105 kabupaten dan kota ini kemudian menjadi tidak terkontrol karena kenaikan jadi sangat tinggi. Untuk itu, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah dari sisi surveillance kami akan memastikan bahwa semua kontak erat harus dilakukan testing karena disitulah risiko terbesar dari penyebaran. Selain kasus konformasi, seluruh kontak erat harus dilakukan testingnya. Jadi protokol 3T-nya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal kedua juga strategi yang kami jalankan adalah kami memastikan bahwa vaksinasi dipercepatkan. Terutama untuk lansia karena ini adalah orang-orang yang berisiko tinggi untuk masuk rumah sakit dan wafat kalau nanti ada lonjakan berikutnya yang kita harapkan tidak terjadi. Untuk masukkan kepada teman-teman semua sampai per pagi ini sudah ada 182 juta dosis yang disuntikan ke 113 manusia rakyat Indonesia atau 54% dari target populasi sebesar 208 juta dan sudah mendapatkan komplit 2 dosis adalah 68 juta orang atau sekitar 32%. Kami sudah melakukan simulasi dengan rate seperti ini yang sudah menembus suntikan harian 2,3 juta per hari lebih besar dari suntikan di Amerika Serikat suntikan kita dan sempat dipuji Pak Menko Marinvest pada saat kedatangan kami ke Amerika kita mengharapkan di akhir tahun kita bisa mencapai angka suntikan antara 290 sampai 300 juta untuk 168 juta orang suntik pertama atau sekitar 80% dari target populasi dan 123 juta orang lengkap suntik kedua atau sekitar 59% dari target populasi kami juga mengambil mohon izin Pak Menkes mohon izin Pak Menkes karena akan ada acara kedepan lagi jam 16 barangkali 5 menit lagi ya Bapak ya betul baik terima kasih stok vaksinnya ada sekarang di kita adalah 248 juta 237 juta sudah distribusikan 182 juta sudah disuntikan jadi kita masih ada stok di seluruh kabupaten kota provinsi sebesar 55 juta kemudian hal terakhir yang kami ingin update adalah mengenai obat-obatan jadi kami mendaminkan Pak Menkomar Invest sudah berkunjung ke Merck di Amerika Serikat dan kami sudah sampai ke tahap finalisasi dari agreement agar Indonesia bisa mengadakan tablet monopiravir diusahakan di akhir tahun ini ya sehingga kita memiliki cadang yang cukup untuk menghadapi bila ada potensi gelombang berikutnya kami juga sudah menjajaki dengan mereka untuk bisa membangun pabrik obatnya juga di Indonesia dan termasuk bahan baku obatnya demikian dari kami Pak Menko terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak tidak euforia yang berlebihan kita semuanya harus bercepat proses vaksinasi ini dan tetap saat ada protokol kesehatan terutama memakai masker selamat menikmati